Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberi saran kepada Timnas Indonesia U20 yang baru saja mengakhiri rangkaian pemusatan latihan di Turki. Ia mengaku Timnas Indonesia U20 wajib fokus demi harus meningkatkan performa mereka. Timnas Indonesia U20 baru saja bermain 0-0 dengan Timnas Moldova U20 dalam laga uji coba kedua di Stadion Emirhan Atalya Turki pada Jumat 4 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini menanjutkan catatan positif Marcelino Ferdinand dan kolega yang menang pada leg pertama. Pada laga uji coba pertama Timnas Indonesia U20 mengalahkan Timnas Moldova U20 dengan skor 3-1 pada selasa 1 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tiga gol Timnas Indonesia U20 masih-masih dicatatkan Rabani Tasnim menit 58, Mohamad Ferrari menit 73 dan Marcelino Ferdinand menit 79. Dua laga ini melekapi rangkaian uji coba Timnas Indonesia U20 selama pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya Garuda Nusantara menang atas Cakalik Lisport 2-1 dan dikalahkan Timnas Turki U20 dengan skor 1-2. Karena itu Mohamad Iryawan mengatakan Timnas Indonesia U20 tidak boleh terlena atas catatan cukup apik tersebut. Kendati melalui empat laga dengan baik, skuad Garuda Nusantara harus tetap fokus untuk persiapan turnamen mendatang. Ini Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Para pemain sudah berjuang, kami tetap apresiasi. Sejumlah laga uji coba di Turki menjadi pengalaman berharga bagi pemain. Mereka harus tetap kerja keras, fokus, disiplin demi beraih maksimal di Piala Asia U20 dan tentunya Piala Dunia U20 mendatang. Kata Mohamad Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI. Pertandingan uji coba kedua melawan Moldova U20 ini merupakan rangka terakhir dari pemusatan latihan atau PC Timnas Indonesia U20 di Turki. Untuk selanjutnya Timnas Indonesia U20, rencananya akan melakukan pemusatan latihan lagi di Malaga, Spanyol. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan menjamin program pelatih Timnas Indonesia Sientayong tak akan semerawut seusai ia meninggalkan PSSI. Seperti diketahui PSSI memang telah mempercepat Kongres Luar Bias atau KLB Pemilihan. Dengan begitu pergantian Ketua Umum PSSI dan pengurus tidak akan bisa terhindar. Meski akan ada pergantian Ketung PSSI, hingga pengurus dipastikan tidak akan ada pengaruhnya dengan program Sientayong. Iwan Bule mengatakan bahwa program pelatih Hasil Korea Selatan itu akan tetap selamat dan dijamin tidak akan berantakan. Hal ini karena mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sudah menyusun program sejak jauh-jauh hari. Bahkan Iwan Bule mengatakan Sientayong sudah menyusun semua jadwal dengan baik. Sehingga tidak mungkin program Sientayong menangani Timnas Indonesia semerawut atau berantakan meski Iwan Bule nantinya meninggalkan kursi jabatannya. Lebih lanjut, kemungkinan Iwan Bule lengser dari posisinya sangat besar sebab KLB PSSI sendiri direncanakan bakal digelar pada 18 Maret 2023. Dengan begitu akan ada kepengurusan baru setelah KLB nantinya. Namun, hingga KLB berlangsung bahkan sampai akhir tahun 2023, Sientayong telah memiliki program. Sebab Timnas Indonesia hingga Timnas level usia memiliki agenda yang cukup padat. Untuk Timnas U20 Indonesia pada Maret 2023, mereka akan tampil di Piala Asia U20 2023. Setelah itu, Sientayong harus langsung fokus pada Timnas U20 yang bakal tampil di Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Setelah itu ada juga Timnas Senior yang bakal tampil di Piala AFF, Piala Asia 2023, dan Laga-Laga FIFA Matchday. Dengan deretan tersebut akan sangat tidak memungkinkan bagi program Sientayong mengalami perubahan dan seberawet. Sebab semua sudah ditakut dengan rapi dan Sientayong pun siap menukangi Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!